Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan umat muslim untuk kembali beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan seperti biasa ketika pelaksanaan New Normal nanti. Namun saat menjalankannya, masyarakat diimbau untuk tetap menyematui aturan protokol kesehatan yang berlaku. Pemerintah sudah merencanakan pelaksanaan New Normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi corona di sejumlah daerah. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyatakan ibadah ataupun kegiatan keagamaan lainnya boleh dilaksanakan seperti biasa ketika New Normal. Dikutip dari Tribunews.com, selasa 26 Mei 2020, Anwar berujad pelaksanaan ibadah harus tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal tersebut demi mencegah penyebaran virus corona. Meski begitu, Anwar menegaskan fatwa MUI mengenai tata cara beribadah saat pandemi corona tetap berlaku di wilayah yang penyebaran virus corona belum terkendali. Dalam fatwa tersebut, terdapat larangan masyarakat untuk beribadah di masjid selama pandemi corona. Dirinya meminta pengurus masjid dan para jamaah untuk memperhatikan aspek keselamatan dalam menjalankan ibadah. Anwar menilai konsep New Normal mirip dengan konsep yang ada dalam herd immunity, yakni setiap masyarakat diminta untuk menghadapi masalah wabah ini secara sendiri. Namun, Anwar menilai terdapat perbedaan dalam konsep New Normal, yakni pemerintah tetap memberikan pimpinan tentang cara menghindari penyebaran virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!